Pemirsa demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepasang kekasih di kota Padang Sedempuan, Sumatera Utara, rela menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti 11 paket narkotika jenis sabu siap edar. Beginilah, ditetik penggerbekan oleh petugas Satuan Narkoba, Polres Padang Sedempuan, di salah satu rumah kontrakan di Jalan Imam Bonjol, Keluran Aik Tampang, Kota Padang Sedempuan. Dalam penggerbekan tersebut, seorang pria berinisial SPH 35 tahun yang tengah tertidur tidak dapat berkutik saat petugas mengamankannya. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas mendapati 11 paket narkotika jenis sabu siap edar yang disimpat tersangka di dalam kotak rokok. Tidak hanya tersangka SPH, petugas juga turut mengamankan kekasihnya berinisial NAP 25 tahun yang turut berperan dalam peredaran barang haram tersebut. Kepada petugas, para tersangka mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang bandar di Kabupaten Tapanuli Selatan. Barang haram ini akan diedarkan dengan harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Tidak hanya itu, para tersangka mengaku neker menjadi pengedar lantaran kebutuhan hidup neka. Untuk penangkapan sepasang kekas ini, kami mendapat informasi dari masyarakat. Sering terjadi penyalahgunaan. Di Jalan Imam Bonjol, tetapnya di Gangdurian, Kelurahan, Aik Tapang. Kemudian, personil kita seharis narkoba melakukan penyelidikan serta mengadakan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat itu, ditemui 11 paket narkotik jenis sabu. Yang informasinya didapat dari warga Kabupaten Tapanuli Selatan berindisi yang B. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepasang kekasih ini pun mendekat di balik Jurjibet Sima, Polres, Padang Sedempuan. Dari Padang Sedempuan, Indra Mulia Siagian, AINews melaporkan.